Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seputar datangnya bank baru merupakan rebranding dari Bank Artagria atau Bank Harda Internasional Jadi bank ini berdiri pada tahun 1993 yang lokasinya berada di Jakarta dan pada tanggal 2 November 2020 ini diakuisisi atau dibeli sahamnya oleh Megacorp dengan nilai sekitar Rp308 miliar dan bank ini akan meluncurkan aplikasi versi mobilenya diluncurkan pada tanggal 20 hingga 22 Mei mendatang tahun 2022 Jadi apa saja sih fitur dari AloBank ini yaitu ada AloPay dan AloPay Plus merupakan dompet digital untuk berbagai macam transaksi ini merupakan rival dari bank digital sebelumnya sudah diluncurkan yaitu bank jago dan ada juga AloPay yaitu tabungan digital untuk semua kebutuhan dan ada juga deposito yaitu menyimpan di bank ini jadi dananya dibekukan dan disimpan dalam jangka waktu yang panjang seperti beberapa bulan hingga beberapa tahun itu setelah itu akan diberikan bonus bunga karena sudah menyimpan uang tadi dan nantinya akan dapat diambil, ditarik dananya setelah melewati jangka waktu tersebut dan ada juga fitur Pay Later atau Instant Cash dan ada juga fitur layanannya yaitu kita bisa membayar melalui fitur ScanQRIS ini sudah di rivalnya sudah bisa juga sih dan bisa juga men-top up jadi kita bisa mengisi dana ke saldo AloBank bisa melakukan transfer juga bisa membayar tagihan kita juga bisa tarik tunai tentu saja karena ini bank semi digital bisa juga bank digital juga disebutnya ini kita bisa menarik tunai di ATM Bank Mega dan kita bisa mengirim hadiah bisa mengirim poin ke orang-orang terdekat dan ada juga benefitnya disini yaitu membership ada poin dan ada kupon juga seperti ini tampilannya ketika kita ingin membayar tagihan ini tampilan dari mobile bankingnya ada nama pemiliknya dan ada tingkatan dari levelnya ada premium dan ada juga alopremnya nominal uangnya ada berapa ada juga fitur Pay Laternya ada poinnya ada produknya jadi kita akan membayar bisa top up bisa Pay Later ada bill payment ini untuk membayar tagihannya ada mobile post prepaid ada mobile data roaming mobile postpaid ada PLN telekom water bill PJS kartu kredit dan insurance dan ini ketika kita ingin membeli pulsa seperti ini kita masukkan nomor teleponnya jumlahnya berapa dan bisa langsung dibayar kita bisa membayar melalui alo wallet atau Pay Later dan seperti bank-bank pada biasanya kita diminta untuk masukkan PIN dan ini apakah transaksi tersebut berhasil atau tidak dan ini untuk bunga limit dan biayanya kita ambil salah satu contohnya alopay dan alopay plus untuk lengkapnya bisa kalian baca sendiri di link yang saya sertakan di deskripsi untuk saldo maksimumnya 2 juta kalau yang alopay plus sekitar 10 jutaan sudah cukup banyak sekali sih dan limit incoming bulanan 20 juta sama biaya adminnya gratis dan saldo minimumnya gratis 0 rupiah bisa sampai 0 rupiah dan itu saja yang saya sampaikan seputar bank baru ini atau bank yang sudah di rebranding yang dibeli oleh bank mega ini apabila ada yang ingin diskusikan atau yang sudah memakai produk ini bisa ditulis di kolom komentar sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax